Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Sesangkir Kopi Renungan Kehidupan Era ini adalah era dimana dunia penuh banget dengan distraksi salah satu distraksi yang paling besar menurut saya pengaruhnya adalah dari gadget kita karena gadget kita bisa dikatakan over stimulasi kali ya yang setiap bahkan penelitian mengatakan seseorang tidak akan pernah bisa berhenti mengecek gadgetnya setiap 8 detik coba bayangin bahkan ada yang meneliti bahwa HP laptop terutama HP kali ya itu bisa lebih kotor dari toilet kita saking paling sering kita pegang nah di kondisi yang penuh distraksi ini bahkan otak kita yang mengalami over stimulasi karena banyak sekali gambar, warna, berita, peristiwa gitu ya yang selalu kita lihat setiap hari kalau sekali scrolling kita gak pernah berhenti scrolling gitu ya karena dunia media sosial itu juga gak pernah ada habisnya gitu ya maka itu membuat kemampuan akal kita untuk mencerna hal-hal yang membutuhkan fokus mencerna hal-hal yang lebih lambat lebih less stimulation gitu ya itu akan sangat susah gitu bahkan sampai dikatakan seseorang butuh waktu 8 hari untuk mengobati otaknya agar dia bisa mencerna hal-hal yang tidak terlalu atraktif seperti membaca buku gitu atau mendengarkan podcast yang tidak terlalu penuh dengan hingar-bingar begitu nah di dunia yang sangat penuh distraksi ini bagaimana kita bisa fokus kita bisa mengeluarkan kemampuan terbaik kita mengeluarkan kemampuan berpikir terbaik kita dengan idode cemerlang dengan daya kreativitas yang semakin baik padahal di mana-mana ada banyak banget gangguan hal pertama yang kita rasa saya rasa gitu ya kita perlu lakukan adalah kita perlu jeda deh dari gadget kita kita perlu benar-benar disiplin untuk hanya membukanya sesuai dengan kebutuhan kita misalnya kita kasih jam deh kita buka whatsapp atau line kita di jam berapa? pagi, di siang hari, dan sore hari selebihnya jangan dibuka sampai betul-betul memang itu waktunya untuk membuka sama seperti kita misalkan tidur anak-anak kita di saat mereka sudah bisa tidur kita kan akan stay away dari anak-anak kita sampai saatnya mereka kita bangunkan atau saatnya kita temani tidur jadi ada jedanya itu yang pertama yang kedua yang perlu kita perhatikan terhadap bagaimana sih caranya bisa fokus adalah mengupayakan untuk melakukan deep work apa sih deep work? deep work itu adalah upaya untuk memaksimalkan kinerja kita yang benar-benar enggak ada hal lain yang kita lakukan kecuali hal itu misalnya kita mau nulis buku ya deep work itu benar-benar kita taruh tuh hp kita di apa namanya tas kita dan enggak kita buka sama sekali dan kita fokus untuk mengerjakan hal itu tanpa disekasi apapun tidak kita selangi dengan ngobrol dulu sama teman misalnya tidak kita selangi dengan buka status bahkan tidak kita selangi dengan cemilan berapa lama sih seorang bisa melakukan deep work? ya tergantung latihannya ada orang yang sejam aja udah kayaknya udah burn out gitu ya ada yang dia bisa bahkan gitu sepanjang pekerjaan kantornya dari jam 8 sampai jam 4 dia bisa melakukan deep work dengan baik karena dia hanya membuka hp-nya atau gadgetnya setelah pekerjaannya selesai gitu jadi kita harus mulai berlatih gitu untuk fokus pada apa yang kita kerjakan dan tidak membuka hal lain jadi sebenarnya multitasking juga enggak tepat ya kalau untuk bicara hasil yang maksimal kita hanya perlu fokus pada satu yang kita kerjakan secara terus-menerus dan bolehlah mengasih jeda beberapa saat untuk sekedar relaksasi misalnya untuk sekedar menjeruput kopi tapi setelah itu kita harus fokus lagi pada apa yang kita kerjakan itu yang kedua yang ketiga kadang-kadang kita juga perlu bikin settingan di dalam lingkungan kerja kita atau lingkungan kita berkreativitas agar mereka enggak banyak mengganggu misalnya kalau di rumah ada banyak anak-anak ya kita bagi ke tempat lain kalau di tempat kerja kita pasti akan terus disapa oleh rekan kerja kita ya maka jangan kerjain di tempat kerja kita jadi tempat yang benar-benar kita bisa mencurahkan seluruh kemampuan kita disitu tanpa harus meladeni dalam tanda petik berbagai distraksi kecil-kecilan yang itu ternyata sangat mengganggu fokus kita dan yang keempat sebenarnya otak itu kan kita yang setting ya kalau kita terbiasa per 8 detik berdasarkan penelitian kita akan selalu membuka gadget kita gitu ya maka orang akan cenderung untuk mengalihkan dari hal berat itu menjadi hal ringan kalau kita kebiasaan untuk buka scrolling hp yang kita gak perlu aktif tapi dia yang menyodorkan sendiri maka ketika kita pindah setting di otak kita untuk mikir hal yang berat biasanya kita akan cepat capek biasanya kita akan cepat ngantuk dan kita akan mudah terdistraksi dengan akhirnya bikin bunga-bunga di kertas kosong gitu ya akhirnya pijit-pijit lah akhirnya bikin-bikin kerap yang sampai akhirnya terlupa pada yang utama jadi memang kita perlu berlatih perlahan untuk menaikkan kapasitas berpikir di otak kita dari yang selalu mikirin yang remeh-reme selalu buka yang remeh-reme sampai otak kita berhasil untuk fokus pada pekerjaan-pekerjaan berat dalam tanda petik yaitu pekerjaan-pekerjaan berkualitas yang gak diselingin perkara-perkara lain gitu ya dan yang keenam terakhir sangat penting untuk bikin jadwal atau rutinitas atau to-do list sebagai target-target dari kegiatan kita wah tapi itu sulit banget ya banyak banget yang gak tercapai tapi setidaknya kita bisa punya apa ya semacam grafik hari ini berapa persen tercapai besok berapa persen tercapai itu tulis itu penting banget loh selain itu akan membuat kita mudah fokus karena kita tahu sekarang kita sedang mengerjakan apa dengan target berapa lama itu juga membuat kita bisa gak terlewat hal-hal penting yang harus kita kerjakan saya rasa mungkin itu tips untuk gak ke-distract dan akan ada banyak lagi diskusi seputar bagaimana kita bisa fokus di dunia yang penodistraksi yang pertama tadi sangat penting untuk coba untuk gak menjadi dalam tanda petik budak teknologi karena teknologi itu bener-bener seperti dua mata pisau bahkan ada pengamat yang mengatakan gak tepat juga kalau di teknologi dibaratin sebagai mata pisau karena gak ada orang yang sampai edik sama pisau tapi ada orang yang edik sama teknologi atau sama apa ya hasil dari teknologi yang membuat dia sampai membuat hidupnya jadi kacau karena dia akhirnya gak punya fokus dan selalu mengerjakan perkara-perkara remeh yang disediakan dari teknologi yang bernama artificial intelligence itu gitu ya semoga kita menjadi orang-orang yang fokus dan produktif karena salah satu nikmat yang banyak dilalaikan orang adalah waktu ruang sampai jumpa di isi cangkir kopi berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh